Intro Aktivitas arus mudik lebaran 2019 di area stasiun Kera Condong, Kota Bandung masih terpantau normal dan lancar. Terlihat belum ada penumpukan calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan mudik lebaran ke kampung halaman masing-masing. Meski begitu, banyak warga masyarakat yang sudah jauh-jauh hari memesan tiket kereta api dengan alasan takut kehabisan. Terlihat masyarakat tengah melakukan pemesanan tiket kereta api yang akan dipakai 3 hari ke depan. Di samping itu PT KAI siap melayani calon penumpang, Dani, yang hendak mudik ke kampung halaman dengan aman dan nyaman. Seperti yang dilakukan salah seorang calon penumpang yang hendak mudik lebaran ke daerah Jawa Tengah. Ia dan keluarganya memilih menggunakan moda transportasi kereta api. Karena menurutnya mudik dengan kereta api, kini semakin nyaman, aman, dan harganya pun murah. Dani sudah 4 tahun lamanya tidak mudik lebaran, sangat merasakan rindu pada sanak saudara dan kampung halaman. Pilih kereta api untuk perjalanan mudik, Pak. Ya, karena jalannya, kemudian terakhir lokasi saya kan dekat sini juga, di samping itu biayanya murah juga. Enaknya apa sih, Pak, naik kereta? Sekarang kereta sudah nyaman, biarpun ekonomi, sudah AC gitu ya. Dari informasi data di stasiun, kepadatan calon penumpang di stasiun Kera Condong, Kota Bandung, biasanya terjadi sejak pukul 5 sore dengan kereta keberangkatan pada pukul 6 sore. Banyak masyarakat dari berbagai daerah memilih perjalanan malam menuju kampung halaman karena suasananya lebih sejuk dan tenang setelah seharian menjalankan ibadah puasa.